Sementara itu, pemirsa polemik vaksin berbayar dipastikan tidak akan menghilangkan porsi vaksinasi gratis bagi masyarakat. Menteri Keuangan pun menjamin pemerintah tetap akan mengejar target vaksinasi gratis minimal kepada sekitar 70% penduduk. Kebijakan vaksin COVID-19 berbayar dipastikan tidak akan mengurangi target pemerintah dalam mengejar vaksinasi gratis kepada masyarakat. Meski demikian, segala masukan terkait vaksin berbayar akan tetap diperhatikan oleh pemerintah, terutama kementerian terkait. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah menjamin vaksinasi COVID-19 gratis dengan target minimal 70% masyarakat untuk mencapai kekebalan komunal. Pemerintah juga terus mendorong vaksinasi gratis dengan mengerahkan TNI Polri hingga BKKBN dalam mengejar target vaksinasi 1 hingga 2 juta dosis per hari. Kita dengar di sini ada yang mengatakan vaksin berbayar dan yang lain-lain. Nanti saya sampaikan saja kepada Kementerian Kesehatan juga mengenai aspirasi yang tadi disampaikan. Tapi, sebenarnya dikatakan oleh Pak Said, pemerintah menjamin untuk yang tadi 70% herd immunity itu adalah secara gratis dan itu sudah ada di dalam anggaran APBN kita. Tinggal memang tadi yang disampaikan kecepatan dari untuk vaksinasi ini dengan memobilisasi tadi TNI, Polri dan bahkan BKKBN supaya kita segera bisa mengejar 1 sampai 2 juta per hari. Hingga saat ini, pemerintah telah memberikan sekitar 36,19 juta dosis bagi vaksinasi pertama dan 14,97 juta dosis bagi vaksinasi kedua. Terima kasih telah menonton!